Terima kasih Anda masih bersama kami, pemeriksa 15 camat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan akan diperiksa bawah susu tempat karena menyatakan dukungannya pada salah satu pasangan capres. Ya, meski pernyataan dukungan tersebut menjadi viral di media sosial, namun wali Kota Makassar tidak mempermasalahkan sikap politik para camat tersebut. Video amatir memperlihatkan saat 15 camat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menyatakan dukungannya kepada salah satu pasangan capres bersama mantan gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yassin Limpu. Video ini menjadi viral karena mengundang berbagai tanggapan. Menyikapi hal tersebut, bahwa selu Kota Makassar, Sulawesi Selatan telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap 15 camat tersebut. Dari video ini, seluruh camat di Makassar dianggap melanggar Undang-Undang Pemilu Pasal 280 Ayat 3 tentang tim kampanye atau pelaksanaan kampanye dilarang melibatkan aparatur sipil negara. Selain itu, dalam Undang-Undang Pemilu juga ditegaskan kepada para pejabat aparatur sipil negara untuk tidak terlibat dalam kampanye terhadap paslon baik Pilpres maupun Pilek. Sudah melayangkan, langsung melayangkan surat atau undangan kepada pihak-pihak yang terlibat atau ada dalam video tersebut. Menanggapi sikap bawahannya tersebut, Wali Kota Makassar, Ramdan Pamanto tidak mempermasalahkannya. Bahkan ia menilai tidak ada unsur pelanggaran. Sebanyak 15 camat diduga mengkampanyekan salah satu pasangan calon. Hal itu dilakukan bersama mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yassin Limpo yang merupakan tim kampanye nasional Jokowi Maruf Amin. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yuswin, Muhammad Sardi, AI News melaporkan.